Selamat malam, teman-teman. Jadi, pertama sekali terima kasih kepada Pak Sumarsam ini. Ini satu kesempatan yang sangat menarik bagi kita, karena beliau ini kan tugasnya sebenarnya di Amerika setiap tahun pulang untuk liburan. Sebetulnya tidak liburan juga, penelitian berkeliling kemana-mana. Dan malam ini kita punya kesempatan untuk yang paling menarik sekali karena penelitian dan apa yang akan disampaikan malam ini adalah penelitian yang mutakhir dari Pak Sumarsam tentang satu silang budaya dan silang keimanan di dalam kasus-kasus seni pertunjukan di Jawa. Kasus ini sangat menarik sekali untuk kita pahami karena kita lihat bagaimana kecenderungan dalam satu dekade terakhir ini tentang politik identitas segala macam terjadi di mana-mana. Pada satu sisi, kita juga melihat munculnya politik identitas dalam berbagai praktek. Nah, kita berharap melalui risetnya Pak Sumarsam ini memahami bahwa politik identitas itu mungkin menjadi perangkap bagi kita dan melalui risetnya ini untuk membuktikan bahwa sesungguhnya politik identitas di dalam kebudayaan atau kesenian atau dalam praktek-praktek kehidupan sosial lainnya tidak cukup relevan atau bahkan mungkin menjadi sesuatu yang mengganjal dalam sejarah sosial kita. Yang paling menarik dari apa yang dugaan saya, apa yang disampaikan oleh Pak Sumarsam ini menjadi bahan refleksi kita untuk membuktikan bahwa dalam masyarakat kita tumbuh sesuatu yang sangat intens sekali bagaimana satu silang budaya, satu sistem nilai dengan sistem nilai lainnya saling bersahutan, berdialog, dan menciptakan satu karya-karya yang kita anggap apakah itu baru, tapi yang paling penting dalam konteks sosialnya adalah kebutuhan masyarakat itu mengekspresikan diri. Nah, Anda bagi teman-teman lama mungkin tentang Pak Sumarsam, saya kira sudah tahu, tapi sekilas di sini ada keterangan tentang Pak Sumarsam sebagai Winslow Kaplan, Professor of Music, satu posisi yang bergensi sekali bagi mereka yang dianggap sebagai peneliti dalam bidang musikologi. Karena posisi Winslow Kaplan, Professor of Music ini sangat jarang diraih oleh mereka yang belum memiliki satu perjalanan dalam bidang penelitian ataupun pendidikan ini. Nah, saya kira malam ini kita dengan satu tema tentang temu silang ini sangat menarik sekali lagi. terima kasih kepada Pak Sumarsam dan kita akan memulainya. monggo, Pak. Terima kasih, Mas Alim. Terima kasih, Mas Alim sudah mengenalkan saya dan juga terima kasih rumah Banjar Sari. Saya selalu ingin mengatakan Banjaran Sari. Saya lihat di sana memang ada, itu sudah dijelaskan oleh Mas Alim, Winslow Kaplan. Ini sebetulnya adalah tradisi dari suatu universitas yang diberi uang banyak sekali oleh seseorang lulusan dari sana sehingga uang itu dimanfaatkan untuk diberikan kepada katakanlah dalam kutipan profesor yang unggul gitu tapi yang enggak tahu apakah unggul atau tidak. Jadi Kaplan itu adalah lulusan Wesleyan tahun mungkin tahun 1960 atau sebelumnya dan dia menjadi seorang yang kaya sekali memberikan uang kepada Universitas Wesleyan dan uang itu disaratkan untuk diberikan pada bergaji untuk seseorang yang yang mempunyai jasa di music department. Di music karena ternyata Kaplan itu waktu dia menjadi mahasiswa dia mengambil mata kuliah beberapa mata kuliah musik dan dia merasa mata kuliah musik itu yang menjadikan dia orang yang baik dan menjadi kaya. Winslow itu adalah kondaktur lulusan Julliard School of Music sudah lama di Wesleyan dia menjadi salah satu profesor yang pendiri program musik di Wesleyan yang namanya World Music Program program musik dunia. Jadi digandengkan antara orang yang kaya dengan orang yang unggul di dalam mendirikan program di Wesleyan itu. Karena kadang-kadang orang bisa salah interpretasi itu apa ya Winslow Club Kaplan itu wah ini keren Pak Sumarsa mendapat nama Amerika sekarang tapi sebenarnya tidak. Lalu ada syarat lagi yang harus saya katakan bahwa apa yang akan saya bicarakan ini adalah hasil dari penelitian saya mulai tahun 2017 saya kira atau sebelumnya dan penelitian itu dibiayai pastinya saya harus mengajukan permohonan dibiayai oleh National Endowment of Humanity dan American Council for Learned Society ACLS dan ISM itu Institut Secret Music di Yale. Ini saya harus berterima kasih kepada mereka kalau tahu saya menerbitkan buku atau berbicara seperti sekarang ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada NIH ACLS dan Yale ISM yang mana selama lebih dari 4-5 tahun saya penelitian dan mengerjakan menulis dan essay dan menulis buku yang akan terbit mudah-mudahan tahun depan. Ini tadi saya selalu mengatakan pada Mas Halim waktu membuat poster bahwa ya diberi ceramah diskusi santai gitu kan. Tapi santainya selalu dihilangkan wah ini biaya ini. Maka saya harus cancuk taliwonto ya sedikit banyak ada yang saya catat di sini supaya saya itu tidak nanti bicaranya tidak ngalor ngidur dan begitu. Saya memang ingin sekali memilih istilah-istilah yang betul-betul bisa mengenal pada sasarannya. Seperti temu silang. Nah ini kalau biasa itu ya silang budaya begitu saja. Kalau saya pikir kalau temu silang itu netral gitu loh. Bisa positif dan bisa negatif. Lalu ada lagi itu temu silang. Oh sebelum itu saya juga menghindari untuk menayangkan powerpoint. ini saya pikir kalau ada powerpoint, ada bicara, ada teks, terlalu kacau. Ya ini saya batasi mungkin ada beberapa gambar saja. Lalu sebentar lagi. Jadi apa yang akan saya presentasikan adalah beberapa topik buku yang akan diterbitkan oleh Wesleyan University Press. karena buku baru, karena itu sudah saya sebutkan tadi penelitiannya di biaya oleh NIH dan ASIA dan ASN. Dan saya mencoba untuk membingkai buku itu dengan tema yang agak besar gitu loh. dunia perantaraan dalam kesenian. Ya ini kalau dalam bahasa Inggris kan di in between gitu. In between. Artinya in between pakai coret gitu kan. Jadi perantaraan. Maksudnya adalah bahwa kehidupan kesenian, kehidupan pelakunya, penggemarnya, dan juga pemikir dan peneliti yang membahasnya. Itu semuanya hidup dalam dunia perantaraan. The in between. Sedangkan dunia perantaraan itu terbentuk atas dasar temu silang dari beberapa dualisme. Ada dualisme sejarah dan dongeng. Dualisme keimanan dan keduniawian. Kesiriusan dan kelucuan. Kenyataan dan imajinasi dan lain sebagian dan lain sebagian. Setiap dualisme tersebut berinteraksi satu sama lain apakah dalam bentuk oposisi atau komplementasi. Atau mungkin di tengah-tengah keduanya itu. Dan di antara dualisme itu sendiri juga bisa berinteraksi. Waduh ini rasanya hidup di dunia ini sangat kompleks sekali kalau ini diterapkan, dibayangkan. Semuanya berinteraksi, dualisme berinteraksi. Kiranya memang begitu. Karena kehidupan dan atau peradaban itu dibangun atas dasar tidak hanya temu silang kebudayaan, tapi juga temu silang agama, temu silang sejarah, dan lain sebagian. Tentu juga ada banyak lagi temu silang itu. Seperti peperangan dan perdamaian, nasionalisme, kemerdekaan, kekayaan, dan kemiskinan, kebangsawanan, dan kerakyatan, dan lain sebagainya. Ide dialektika dualisme ini akarnya berasal dari bacaan saya bertahun-tahun yang lalu yaitu pendahuluan buku yang judulnya adalah Introduction to Indonesian Historiography. Pasti Anda sudah bisa menebak kira-kira siapa oleh Bapak Sujat Moko. Yang mana Anda kalau mengikuti beberapa bulan yang lalu ada semacam celebration untuk beliau dengan seri publikasi digital dan pembicara-pembicara kolega beliau dan pembaca karya beliau. Beliau mengatakan bahwa suatu kesadaran beliau adalah suatu pertanyaan tentang keabsahan menggunakan dungeng sebagai sumber sejarah. Pendapat beliau adalah bahwa mitologi bisa menjadi bahan sejarah yang berharga selama dicek kebenarannya melalui sumber-sumber konvensional non-Jawa. Jadi ada semacam history, mitologi, reconciliatory, ada saling isi-mengisi. Pengamatan saya selanjutnya ternyata memang sejarah dan dungeng bisa saling isi-mengisi. Tapi kadang-kadang pada peristiwa tertentu terjadi tabraan antara sejarah dan dungeng. Tabraan itu bisa mengakibatkan perdebatan, bisa menjadi hal yang sangat sensitif untuk dibicarakan. Itulah yang terjadi sehubungan dengan ceramah saya di UNS beberapa tahun yang lalu. Ini Bapak Teguh Widodo ada di sini, pasti ingat waktu itu. Waktu itu saya berbicara tentang dakwah. Dan ada pertanyaan tentang Sunan Kalijogo yang pasti kepercayaan orang Jawa adalah Sunan Kalijogo menggunakan wayang dan gamelan untuk siar agama. Itu suatu kepercayaan orang Jawa termasuk saya sendiri yang mendarah mendaging. Tetapi kalau kami meneliti lebih lanjut, ternyata fakta-faktanya itu kurang sekali. Bagaimana Sunan Kalijogo mendalang, bagaimana Sunan Kalijogo memilih ceritra, bagaimana siar agama itu strateginya, bagaimana untuk bisa menggunakan kesenian untuk siar agama itu hampir tidak ada. Ada satu atau dua naskah Suluk Wujil dan Babat Cerbon yang mengatakan bahwa Sunan Kalijogo mendalang dan Sunan Kalijogo menari topeng dalam pertunjukan wayang topeng. Itu saja, tidak ada keterangan lainnya. Begitu poin ceramah saya itu dimasukkan dalam kompas.com, aduh komentar bertubi-tubi menyerang saya. Wah ini Pak Sumarsam ini sudah orang outsider, sudah bukan insider lagi. Masa mencari foto-foto zaman Kalijogo ya tidak ada, panas sekali. Saya sendiri lalu menjadi berpikir panjang tentang ini, mencari penjelasan mengapa kepercayaan orang Jawa sangat kental dan sangat mendarah daging tentang ini. Padahal fakta rincinya bagaimana Sunan Kalijogo mendalang, apa ceritanya, strateginya bagaimana untuk siar Islam itu hampir tidak ada. Tentang Suluk Wijil itu adalah Sunan Bunang mengajar atau memberi penjelasan kepada Sunan Kalijogo tentang filsafat Jawa Islam yang sangat dalam. Melalui berbagai macam kiasan kiasan tentang wayang, begitu tinggi filsafat dalam Suluk Wijil itu sehingga diperkirakan bahwa tidak mungkin orang awam bisa mengerti. Contohnya ini ada beberapa baik ini, sang ratu wadat itu kan Sunan Bunang berkata, Pasemone Nabi Esbat Iku Yayi, wayang tengen langkiwo. Lalu tembangnya begini, Kang kiwo puni komarang napi, kang tengen puni komarang esbat, pandowo maring napi nehe. Esbat korowo iku, esbat iku panasal napi, nabi panasal esbat, musbat kang ten rebuhut. Kresno kang dati pahesan, kresno kocok, pahesan ing ringgit kali, kalah menang ing kocok. Ini baik pertama, lalu kedua. Mulaneku arebat nagari, iyo mosbat iku kang dati rebuhut. Mulaneku arebat nagari, nakoro kang ten rebuhut. Korowendro rebuhut nagari, lanjen nenging pandowo iku semunipun. Mulaneku arebat nagari, nabi esbat kang ten rebuhut iku yayi. Eng mangke tekan kino, wah ini kami harus mengerti nabi itu apa, esbat itu apa. Nabi itu penampian, esbat penyungguan, mubat positif. Nah kok aneh ya, kang tewo puniko marang nabi, kang tengen puniko marang esbat, pandowo marang nabi ini esbat kurowo iku. Nah ini kan terbalik kalau kami pikir. Kok yang kiri kok pendowo, yang kanan kurowo. Lalu harus, wah ini harus dijelaskan oleh pembacanya atau sang pencipta Mocopat ini mungkin Sunang Dunang juga di Sunang Kali Joko. Mempunyai sesuatu yang lain gitu loh. Lalu saya ingat loh, kalau melihat wayang itu, kalau di muka keler, ya betul. Yang kanan itu pendowo, yang kiri itu kurowo. Tapi kalau lihat bayangannya kan lain. Jadi yang kurowo jadi kanan, pendowonya jadi kiri. Esbat positif. Jadi ini saya katakan perusahaan tinggi karena ini, wah ini kita dihadapkan pada suatu oposisi, tapi ya bukan oposisi. Jadi netral loh, tidak ada kiwo, tidak ada tengen. Kalau di muka keler, kewo jadi tengen. Kalau di belakang keler, kewo jadi kewo. Jadi ini relatifisme saya kira gitu. Jadi saya kira Suluk Wijil itu karya sastra yang berisi filosofi yang tinggi. Sophisticated itulah kira-kira. Sebanding dengan yang dikatakan orang barat sebagai sastra klasik. Biasanya sastra klasik di barat itu dikenal oleh siapa saja, tapi jarang orang membacanya. Interpretasi saya, karena Sunan Kalijoko disebut-sebut di Suluk itu, mungkin beliau juga penulisnya. Maka dari situlah alasannya mengapa beliau terkenal mempunyai peran penting tentang siar agama melalui kesenian. Ya itulah, jadi saya, karena saya tidak mendapatkan fakta bahwa Sunan Kalijoko memilih lakon intu untuk siar agama, yang saya dapat interpretasikan dari Suluk Wijil adalah Sunan Kalijoko pasti immerse di dalam pewayangan, di dalam pandangan filsafat yang tinggi ini. Sebetulnya ada lagi yang ingin saya utarakan berhubungan dengan ini adalah apa yang terjadi dengan jimat kalimah soto, dihubungkan dengan kalimah sahadat, dan itu sebetulnya adalah, aslinya adalah kalimah husada dari Baratau Yuda abad 2012. Tapi karena itu nanti saya akan bicara yang lain ini mungkin waktunya tidak ada dan saya kira itu topik yang sudah dimuat di dalam buku saya yang terbit dua tahun yang lalu. Sekarang saya teruskan dengan topik saya yang kedua ini, kalau saya lihat table konten buku saya itu topiknya banyak sekali, ada empat bab tapi ada beberapa macam topik. Beberapa hari terakhir ini saya mulai menulis prakata buku saya. Saya menjadi ingat hujatan yang saya terima di UNS itu. Lalu menjadi pemikiran saya dalam menulis prakata tersebut, yaitu bagaimana memposisikan diri saya sendiri sebagai orang Jawa yang sudah puluhan tahun mengajar gamelan di Amerika, tapi masih tetap WNI dan sering mudik di Solo. Jawabannya adalah memang hidup saya selalu berjalan dalam in between, dalam dunia perantaraan tersebut. Tidak berbeda dengan seseorang dalam dunia perantaraan sewaktu membahas transformasi kalimah usada menjadi kalimah usada yang dihubungkan dari kalimah sahadat. Selain itu, dalam penulisan buku ini, sedapat mungkin saya selalu mempunyai peran dalam topik-topik yang saya bicarakan. Maka tidak jarang topik-topik yang diungkap di buku ini sering melibatkan saya sendiri di dalamnya. Ini atas respon saya, tanggapan saya kepada teman-teman saya di Amerika, etnomusikolog atau musikolog yang selalu mengatakan, Pak Sumarsam itu kan orang Jawa dan pemain gamelan dan bisan dalang, walaupun tidak profesional dan lama di Jawa tapi juga lama di Amerika, maka Pak Sumarsam harus lebih eksplisit untuk mengatakan posisi saya sendiri. Nah ini adalah perkataan itu kira-kira menanggapi teman-teman saya itu. Jadi saya ini kan lahir di desa, jadi in between-nya adalah desa dan kota. Anak desa, saya, bekal bisa main gamelan gaya desa, masuk kota Solo, studi formal di Kokar dan Aski, dan mempelajari gamelan gaya keraton, kemudian studi di Amerika, sampai ada hubungan dengan karena studi di Amerika, ada hubungan dengan keluarga bangsawan. Ini adalah hubungan saya dengan keraton dan sebagainya itu sesuatu yang lain, sesuatu yang juga saya masukkan dalam perkataan itu, karena ada sesuatu yang sangat menarik bagi saya. Bagaimana saya harus memposisikan sendiri, saya sendiri kalau bertatap mungkak dengan katakanlah ngartso dalam Sri Sultan. Apa saya harus nyembah, harus ada bungko, atau bagaimana itu kan kadang-kadang menjadi ambiguus gitu kan, menjadi samar. Lalu ada lagi yang harus saya utarakan di sini tentang in between dalam arti mistik dan duniawi. Contoh salah satunya sebagai pemain gamelan yang sering main di beberapa tempat, waktu saya masih di Solo, apakah istilahnya dulu adalah PY atau PTL. PY itu pakai bayaran, PTL itu pitulungan. Itu adalah dunia-duniawi yang saya. Saya juga pernah ngalap berkah di makamnya Mbah Cokarmo. Mungkin Anda yang tahu, Mbah Cokarmo itu makanya di nguter. Konon dia adalah dalang dan juga mungkin pangerawit manggunegaran. Abadnya enggak tahu, ini hanya dongeng. Pada waktu saya mengadakan penelitian, penelitian, salah satu bacaan saya adalah babat nite, abad ditulis abad ke-18. Di sana saya mendapatkan nama Mbah Cokarmo itu. Wah, ini hebat ini. Tadinya itu saya kira hanya dongeng-dongeng saja. Kok sebutnya Mbah Cokarmo itu orang hidup itu. Jadi ini ada semacam in between dongeng dan sejarah. Dan bagaimana di, kok dimakamkan, di nguter. Wah, ini membutuhkan pemikiran. Wah, ini mungkin ada hubungan dengan hubungan yang dekat antara senteran beriber, beriber. Antara pusat dan pinggiran. yaitu mangkunegaran mengerahkan atau merekrut seniman-seniman dari desa. Nanti saya sambung itu. Ternyata pengalaman mistik saya ini berbuntut panjang. Lagi-lagi karena saya hidup dalam dunia perantaraan tersebut. Sebulan yang lalu, saya hadir dan presentasi paper di konferensi namanya Euro South East Asia. Euro Seas. Jadi ada perkumpulan di Eropa yang studinya fokus pada Asia Tenggara. South East Asia. Begitu saya tahu, saya akan ke Paris. Mbah Cokarmo di nguter kembali di benak saya. Begitu saya sampai di Paris, pertama yang saya inginkan adalah ngalap, ngalap berkah ke makam komponis terkenal abad 19. Nama beliau adalah Klaud Debusi. Mengapa siarah ke makam Debusi? Apa hubungannya dengan dalam pengarawit Mbah Cokarmo nguter dari mangkunegaran? Karena karya Debusi gaya impresionisme terbentuk, salah satu sebabnya adalah perjumpaan beliau dengan gamelan dan penari dari mangkunegaran di pameran semesta di Paris tahun 1898. Wah, ini cerita hanya panjang. Saya muat hal ini di buku saya yang kedua, tapi masih dalam bahasa Inggris. Beberapa poinnya sehubungan dengan hidup kesenian perantara adalah, perantaraannya adalah bahwa inti grup gamelan dan penari yang dikirim ke Paris itu adalah dari perkebunan teh paraansalak di lereng pegunungan di Jawa Barat dekat Bogor. Tetapi ada empat penari dari mangkunegaran yang diminta bergabung mempersembahkan drama tari nyanyi langendrian. Jadi, pertunjuan langendrian di dunia perantaraan ini terbentuk karena penarinya dari mangkunegaran, penabuhnya dari paraansalak yang dasarnya menabuh gamelan Sunda. Jadi, Debusi sendiri menciptakan musiknya atas dasar perantaraan ini. Imajinasi yang ditangkap dari suguan perantaraan Jawa Sunda, tetapi menghasilkan musik yang diapresiasi penggemarnya sampai sekarang. Lalu, apalagi yang saya pelajari dari pameran Paris tahun 1898 itu, ternyata hubungan sentral dan peribral, pusat dan pinggiran itu bisa dibuktikan di pameran tersebut, yaitu bahwa ada hubungan akrab antara istana mangkunegaran dengan kawasan pinggiran. Nama-nama penari Langendrian di Paris, tabat itu yang menarikan Langendrian itu namanya Wakiyem, Sukiyem, Taminah, dan Sukiyah. Ini kan nama-nama desa. Kiranya waktu itu ya ini Mangkun Goro keempat dan sebelumnya ya itu tadi Mangkun Negaran banyak merekrut penari dan pesinden dari desa. Pesinden Mangkun Negaran yang terkenal namanya Ibu Bayi Mardusari itu nama kecilnya adalah Jaikem. Itu loh. Itu Ibu Jaikem itu dulu namanya. Bukan Ibu Bayi Mardusari. Jadi orang di masyarakat itu petaunya itu Ibu Jaikem. Ini salah satu contoh dari dunia perantaraan saya dididik di Amerika dan bisa ada kesempatan presentasi di Paris hubungannya nguter dengan Baca Kormo dengan komponis Cloud Depusi. Lalu saya sekarang kembalikan pada posisi saya sebagai pengajar dan peneliti di Wesleyan yang jelas hidup intelektual saya berada di dunia perantaraan ini tadi Indonesia dan Amerika. Tetapi di era dunia digital dan global ini keberadaan dunia perantara intelektual berkurang karena keberadaan jaringan internet buku artikel naskah kuno menjadi lebih mudah diakses walaupun memerlukan latihan tersendiri bagaimana mengaksesnya bagaimana memilih bacaan yang berbobot dan lain sebagainya. yang pasti juga adalah apakah lembaga bisa membayar uang iuran untuk bisa mengakses materi bacaan yang disimpan di lembaga swasta namanya journal storage yang disingkap J-store yang iurannya itu setiap bulan bisa sampai 10 ribu dolar univers bukan individual tapi universitas harus membayar banyak uang yang berbeda sebungan dengan posisi saya adalah saya bertatap muka langsung dengan mahasiswa dalam hal ini satu hal yang merupakan tantangan bagi saya adalah bagaimana mengenalkan kebudayaan Jawa kepada mahasiswa Amerika tapi sekaligus bisa menghubungkan lebih spesifik antara gamelan dan loyang dengan kebudayaan Amerika ya saya bisa ngomong tentang kali pertamanya gamelan diperkenalkan di Amerika adalah di pameran semesta di Chicago tahun 1893 di New York World Fair tahun 64 di Van Cooper tahun 1986 dan lain sebaiknya bisa juga saya bercerita tentang rombongan santihwara dari Rogo Jampi Jawa Timur di bawah primadunan primadunan donanya Dewi Jah keliling Asia Timur Tengah Eropa dan Amerika karena harus lari dari Perang Dunia kedua ini terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia tapi yang saya sukai adalah menghubungkan konsep power konsep daya apa ya konsep kuasa yang tergandung dalam film Amerika Star Wars ada yang pernah melihat Star Wars atau mungkin ini aneh bagaimana saya bisa menghubungkan ini Yoda ini ada gambarnya kalau belum pernah melihat filmnya dimana itu dia Yoda boneka itu lalu Luke Skywalker yang dia bicara dengan Yoda Yoda protagonis guru felsop pejuang berbadan pendek ukuran kecil boneka Sky Luke Walker atau Luke itu saja protagonis berkelan senang berkelana dan selalu berang dengan oposisinya dalam ceritanya kapal perang yang ukunannya besar yang ditumpangi Luke dan prajuritnya masuk dan kandas di dasar lautan Yoda minta supaya Luke mengangkatnya dengan tenaga dalam Luke mencoba dengan menengadahkan tangannya ke arah kapal seberapa kerasnya Luke mencoba dia tidak berhasil mengangkat kapal yang kandas tersebut kemudian Yoda melakukannya inilah kata Yoda kepada Luke Luke kamu harus kerjakan atau tidak tidak ada mencoba lalu Luke menjawab aduh saya tidak bisa mengangkatnya terlalu besar kapalnya itu terlalu besar lalu Yoda bercerita mengatakan ukuran tidak menjadi urusan lihat saya berapa besar saya tahu kamu saya kecil ini bukan urusan ukuran tapi karena force karena kuasa karena daya daya force adalah sekutu saya daya force power sekutu saya yang dasar yang powerful kehidupan menciptakannya membuatnya tumbuh energinya di sekitar kami dan mengikat kami dengan energi itu kamu Luke Luke harus merasakan daya di sekitar di antara kamu dan saya ada energi itu di pohon di batu di mana saja di sekitar kami ya malahan terdapat di antara bumi tempat kami berbicak dan kapal itu lalu Luke menjawab Yoda kamu menginginkan sesuatu yang mustahil kemudian Yoda memandang ke kapal dengan mata tertutup dan kepala menunduk ini ini saya kalau bisa gambarnya eh enggak perlu yang kedua tadi gimana ya ini ya ini ya itulah Yoda menunduk mengangkat tangannya ke kapal kapal muncul di permukaan air dan bergerak kapal bergerak dengan megah dan pasti ke arah pantai nah itu cuplian dari Starboard jadi perhatian saya pada penjelasan Yoda tentang force tentang daya tentang power power yang bisa diserap dari batu dari pohon dari alam sekitarnya ini kan konsep power dalam dunia Jawa maksudnya maksud saya ada perbedaan konsep antara power di barat dan power di timur di Asia di Asia di Jawa di barat power itu abstrak ditentukan atau dibangun oleh hubungan manusia tapi di dunia Jawa yang direpresentasikan dalam jagad wayang power itu konkret bisa diserap dari unsur alam dari barang yang dipertahankan mempunyai daya mempunyai power apakah itu wayang atau kegamelan ini mungkin dari beberapa anda yang tahu karya-karya karya sarsena korner sudah bisa menebak ini kan pendapatnya Benedict Anderson kebetulan beliau adalah salah satu dari memang salah satu dari penasehat saya tapi saya masih penasaran ini konsep ini bisa di incorporate dimasukkan dalam Star Wars itu bagaimana siapa ini pembuat Star Wars namanya George Lucas dia apa itu banyak membaca buku-bukunya karya-karyanya seorang antropolog tapi juga profesor agama namanya Joseph Campbell Joseph Campbell itu ahli agama di dunia Eropa Amerika India Jawa dan Bali dan lain sebagainya justru istri beliau Jean Erdman itu pernah belajar tari Bali saya belum pernah ketemu Joseph Campbell dan beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu saya pernah ketemu istrinya dia menjadi guru tari kontemporer di New York beberapa tahun yang lalu ya itu salah satu apa itu interpretasinya bagaimana ini dunia perantaraan hidup di badan saya sendiri tapi hidup di Joseph Campbell hidup di Star Wars semuanya adalah dunia di dalam perantaraan waktunya kira-kira oke ini mungkin ini yang contoh yang terakhir mungkin ya sekarang saya akan bicara makna ditentukan oleh konteks jadi tadi sudah saya katakan usaha saya mengkaitkan antara kebudayaan Jawa dan Amerika dari film Star Wars wayang dan referensi tentang keimanan yang lain saya bisa mencatat mencatat beberapa poin tentang mencari pencerahan hakiki untuk mendapatkan power mendapatkan daya atau menguatkan keimanan pertama mencari pencerahan hakiki sebagaimana telah dilakukan oleh Yoda kedua mencari pencerahan hakiki melalui organized religion ya jelas Islam Kristen Buddha di pertemuan di masjid atau di gereja dan tempat-tempat tertentu ketiga selain yang ketiga yang akan saya bicarakan sedikit yaitu pencerahan hakiki melalui peristiwa peristiwa yang disponsori oleh komunitas yang sifatnya mandin sifatnya keduniawian tapi bisa mengantarkan orang ke hayatan spiritualitas maka itu saya lebih memilih istilah keimanan daripada keagamaan mungkin buku saya justru masih memakai religiosity mungkin akan saya ubah menjadi faith daripada religion karena apa itu event-event yang di organize oleh komunitas yang saya sebutkan tadi bisa menjadi sarana atau bukan sarana bisa menjadi tempat apa itu tempat hayatan spiritualitas orang yang menghadiri untuk pencaran hakiki ketiga ini saya membahas tiga case studies semuanya sehubungan dengan kegiatan dakwah islam oleh pendakwah unggulan dan ketiganya memasukkan kesenian di dalam dakwahnya juga memasukkan cerita-cerita tentang formasi dan transformasi kebudayaan dari Jawa Hindu Buddha ke Jawa Islam topiknya pertama spiritualitas dan humor wah ini apa mungkin spiritualitas bisa digandingkan dengan humor ini supaya saya usahakan untuk menjelaskan ustadznya Abdul Rohim dari Nemak yang juga terkenal dengan nama Ki Joko Goro Goro mungkin ada teman disini yang sudah pernah melihat beliau berdakwah dengan wayang dengan besindennya tapi dengan dangdutannya dan lain sebagainya ini mungkin saya sudah masukkan topik ini dalam buku saya yang tebit 2-3 tahun yang lalu dalam bahasa Indonesia lalu ada juga pendakwah yang bercerita tentang peralian peradaban tadi katakan dari Hindu Jawa Hindu Budi Jawa ke Islam itu adalah kira-kira siapa ya Gus Muwafiq dari saya kira Sleman Jogja menarik sekali lucu juga bagaimana beliau menjelaskan bahwa pada zaman Hindu Buddha itu ada ritual yang namanya panca makara panca makara itu orang disaratkan untuk makan daging manusia disaratkan untuk minum disaratkan untuk berubahan seksual pokoknya yang aneh-aneh yang pantangan bagi orang Islam Jawa lalu dia katakan nah ini setelah diislamkan daging manusianya menjadi ingkong pitik dan begitu dan aduh pokoknya macam-macam jadi ceritanya sangat sangat menarik dan membawakannya sangat lucu sekali yang ketiga makna ditentukan oleh konteks ini saya kasus tadinya adalah lagu dolanan ilir-ilir studi saya tentang ilir-ilir ini dimulai dengan populernya lagu ilir-ilir ini yang digubah oleh Cak Nun dan Gai Kanjeng tapi dalam Gaya Solawatan mungkin ini yang mau saya ceritakan sedikit tadi lagi harus diingat dunia perantaraan apa yang saya lakukan dalam studi aktivitas pendakwah ini semuanya adalah mengetahui dan mempelajari materi-materi yang mereka presentasikan dan saya lacak saya telusuri aslinya materi-materi itu dari mana saja periode sejarahnya yang mana asli dari materi-materi tersebut untuk saya ini menarik sekali pembahasannya termasuk aslinya materi itu dalam konteks mana diinterpretasikan bagaimana oleh masyarakat yang yang mana pendakwah itu mempresentasikan dan bagaimana pendakwah mengemas materi-materi itu untuk bisa lebih menarik dan mungkin juga disesuaikan dengan kondisi zaman dan kondisi jemaah masa kini kemarin ada itu putar di Manggunegaran Surau memperingati Tahun Baru Jawa setelah itu saya pulang saya klik di komputer saya saya mendapatkan siaran internet gereja ganjuran di Yogyakarta titelnya apa ya judulnya saya ingat judulnya Eka Estri Eka Estri Malam Surau Eka Estri Malam Surau Wah ini lalu saya ikuti ada gamelannya lagu-lagu Kristennya di Wiringi gamelan di Kuba lalu saya mendengar pendetanya memberi ceramah ceramahnya tentang apa tentang Mocopat Mocopat itu ada urutannya sebelah situ ada dari Mijil itu adalah kelahiran ada yang pokoknya ini diurutkan sedemikian rupa sehingga bisa dilihat orang dari lahir sampai pucong yang pocong yang mati itu bagaimana ini urutannya wah ini hebat ini di gereja tapi justru interpretasikan Mocopat ini juga yang diceramahkan oleh Gus Muwafek dan juga Ki Jokogoro wah ini betul-betul dunia ini di dalam perantaraan kembali pada ilir-ilir solawatan bagaimana ini solawatan ilir-ilir ini menjadi sangat popular pertanyaannya juga aslinya ilir-ilir itu dari mana ya jelas kami semua tahu ilir-ilir itu kan lagu dolenan yang sangat menarik dan sukar untuk dibahas teks ilir-ilir itu sederhana tapi sukar untuk di mengerti maknanya apa saya cari itu siapa saja yang pernah memaknai teksnya ilir-ilir itu wah ada beberapa dari Paku Bono keempat sampai yang sekarang-sekarang saja bermacam-macam interpretasi kadang-kadang itu bukan kadang-kadang dia katakan ini ada terjemahan tapi saya baca oh ini bukan terjemahan ini interpretasi ini banyak sekali juga saya pikir saya harus mencari ilir-ilir yang tertua itu dari mana ternyata ada referensi referensi bahwa ilir-ilir ini betul-betul lagu dolenan yang tua sekali abad 19 sudah ada lalu yang terakhir yang saya temukan ilir-ilir ini bukan lagu yang berdiri sendiri tapi adalah salah satu dari seri lagu-lagu dolenan ada banyak yang mana penggunaannya adalah untuk mengiringi dolenan Nini Tawang atau juga dinamakan Nini Tawang kalau di Jawa Tumur katanya ada namanya Nini Diwut Diwut wah ini menarik juga ini jadi lagu dolenan itu tidak berdiri sendiri tapi justru salah satu dari seri lagu-lagu yang mengiringi dolenan anak atau bukan anak ini sekarang sudah menjadi dolenan orang dewasa yang di pariwisatakan kita di jual untuk pariwisata di Jogja dan lalu tidak hanya mengiringi saja tapi mengundang roh bidadari supaya bisa masuk ke dalam boneka Nini Tawang itu supaya dia bisa bergerak sendiri wah ini lalu jadi bahasanya jadi menarik sekali dari mengundang bidadari ya ada sejahatnya lalu menjadi lagu ilir-ilir gaya solawatan yang ilir-ilir yang asli dikubah oleh Kiai Kanjeng diberi nuansa Islam lalu sekarang ini ada saya kira ada ini pengubahan ini pengubahan ini terjadi kira-kira tahun 1995 dari ilir-ilir dulanan menjadi solawatan saya pikir mengubah lagu dari aslinya menjadi lagu yang disesuaikan dengan konteksnya tidak hal yang baru untuk saya perhatian saya perhatian saya tujukan pada proses transformasinya proses itu ada hubungannya dengan mengobjektifikasikan mengobjektifikasikan ilir-ilir menjadi ilir-ilir gaya solawatan sesuai dengan konteks aktivitas dakwah saya ulangi saya ulangi ini proses ini ada hubungannya dengan mengobjektifikasikan teks ilir-ilir sesuai dengan zaman masa kini kemudian mensubjektifikasikan ilir-ilir menjadi ilir-ilir gaya solawatan sesuai dengan konteks aktivitas dakwah pemikiran saya dunia perantaraan ini dalam hal ini adalah subjektifikasi dan objektifikasi ini saya perakatannya saya tulis belum selesai jadi masih saya cari-cari bagaimana tapi jelas ada sesuatu tentang objektifitas itu knowledge subjektifitas itu keimanan cak nun menjelaskan ilir-ilir berdasarkan konteksnya dengan order baru knowledge ini pengetahuan tapi dia mengarahkan pada subjektifitas ilir-ilir menjadi lagu solawatan untuk dakwahnya ini ada lagi yang ingin saya tapi ini mungkin waktunya lebih baik untuk diskusi karena kan premise-nya kan ceramah diskusi santai kan jadi sebenarnya ada saya sedang bab terakhirnya tentang bagaimana cerita Petro Dati Ratu asal-usulnya dari mana dan bagaimana Jokowi selalu dihubungkan dengan cerita Petro Dati Ratu yang sangat menarik juga karena ternyata Petro Dati Ratu itu sudah terdapat dinas kahabat 19 dari kasut tahun Yogyakarta dan kerajaannya bukan yang seperti sekarang tapi kerajaannya adalah Nusokambangan dan ada punya pesangiran di Bangkalan ini hal-hal seperti ini saya senang sekali menguncah ini apa ini hubungannya dengan pada abad 19 dan kemudian juga bagaimana Jokowi selalu dihubungkan dengan Petro Dati Ratu dan lain sebagainya selain itu juga saya selalu ingin seperti tadi saya ingin topik-topik ini melibatkan saya di dalam membicarakan pembahasan saya sehingga saya bisa bercerita tentang bagaimana saya menghadap Sri Sultan dan background saya orang desa itu yang desa namanya adalah desa Dander Bujonegoro itu Dandernya sudah tidak ada di map karena kecil di kota ya kecamatan tapi ternyata ternyata nama desa Dander itu telah disebutkan di dalam naskah abad 16 Pararaton gitu dengan mereka kawin Pararaton wah ini pasti ada hubungannya saya dengan Mojopahit ini 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 salah satu usaha bisa saya untuk menyemi saya sendiri kalau berhadapan dengan Sunan atau Sultan itu paling tidak itu saya dulunya sudah punya hubungan dengan orang bangsawan dan itu karena Pararaton mengatakan Bapak Joyo Negoro itu waktu akan dibunuh oleh Rakati atau siapa itu dia lari dan larinya itu bersembunyi di Dander di disah saya itu ada Dwan Dander ada di Jombang dan ada di Bucun Dugodol yang mana arkeolog Agus Arismunandar mengatakan ini yang di Dander yang betul wah saya menjadi bangga itu terima kasih diskusikan terima kasih Pak Marsam sekitar 55-56 menit yang begitu padat sekali ini seperti sebuah benih yang ditanam lalu tumbuh menjadi batang daun-daunan dan cabang-cabang akhirnya menjadi seperti satu struktur pohon kira-kira saya memberikan satu ilustrasi tentang cerama cerama santai bayangkan santainya seperti ini kita kompleksitasnya begitu tinggi sekali dan seperti pohon anda bisa melihat dari arah mana saja dan anda bisa melihat daunnya cabangnya segala macam buminya yang menumbuhkan segala macam tapi diantara itu semua yang paling menarik saya kira salah satu kata kunci yang disini in between ini perantaraan ini dan bagaimana dengan perantaraan temusilangnya itu karena ini bukan persoalannya saja pada objek dari ilmu pengetahuan itu tapi juga pada posisi dari peneliti ini dan sangat menarik seperti tadi Pak saya senang sekali tadi Pak Marsam mengatakan untuk ini kan ngalap berkah dulu jadi para peneliti yang ini kan juga jangan ragu-ragu kalau mau ngalap berkah kemana gitu untuk meyakinkan dan sekaligus menggali dan menjadi inspirasi bagi satu pertumbuhan pemikirannya saya ini bukan satu kesimpulan tapi ini satu deskripsi pencerapan saya saya kira saya terbatas sekali ya untuk ini terus terang saya catatan-catatan ini mungkin baru saya bisa pahami satu dua minggu mungkin dua bulan mungkin satu tahun karena saya teringat ketika pertama kali bertemu bukan bukan pertama kali tapi ketika pertama kali saya membaca buku Pak Sumarsam itu ada diantarkan oleh Almarhum Mas Murtijono bukunya itu tentang Ainer Melody ya Surah Saning Lagu itu salah satu buku favorit Pak Sumarsam yang saya senangi dan sampai sekarang saya tidak sepenuhnya paham tapi saya kira karena saya bukan orang karawitan tapi saya kira yang paling menarik dari buku itu misalkan ini apa satu ini kan saya merasa bahwa ada banyak para peneliti tentang karawitan dari Amerika atau dari Australia atau dari berbagai negara terpengaruh oleh buku itu kekuatan dari buku itu lalu buku yang kedua yang makin saya menarik adalah ketika pada tahun 90 Pak Sumarsam di Bay Area ya di daerah saya lupa di San Francisco atau di Los Angeles satu seminar gitu saya mendapatkan fotokopi dari salah seorang pesertanya 32 tahun yang lalu mungkin Pak Sumarsam orang pertama di Indonesia yang menggunakan referensi tentang postkolonial karena itu pada tahun periode 89 90 90-an di Indonesia siapa yang bicara tentang postkolonial di Indonesia postkolonial saya kira baru abad 21 mulai populer dan makin populer sekali tentang dan bukunya tentang intercultural gamelan itu yang sangat menarik sekali saya kira itu yang di pernah di apa keduanya sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia tapi itulah teman-teman jadi ini juga melihat dari pertumbuhan apa-apa yang dilakukan oleh Pak Sumarsam adalah inspiratif adalah apa yang di-researchnya karena ini bukan cuma persoalan istilahnya wayang dunia pedalangan karawitan dunia etnomosikologi dunia musikologi tapi juga saya kira yang paling terpenting dari apa yang dilakukan oleh beliau ini adalah cara berpikir ini yang saya selalu tertarik bagaimana satu cara berpikir di dalam memahami persoalan-persoalan ketika kita memasuki satu dunia keilmuan itu saya mohon maaf agak berkepanjangan saya kira Anda punya persepsi-persepsi juga atau mencoba melihat persoalan ini jika Anda mau ini kan monggo silakan jangan ragu-ragu monggo ikuan monggo pak monggo satu-satu lalu mas mariono monggo terima kasih pak sumarsam pak halim tadi ketika pak sumarsam mendelaskan tentang energi tadi saya langsung nyantel disini ben anderson nah ternyata pak sumarsam menyebut itu ben anderson kemudian saya teringat buku peter kary tentang biografi pangeran diponegoro kemudian bukunya ricklef tentang biografi pangeran samber nyawa saya menangkap dalam perspektif subjektif saya saya juga menangkap mereka di dalam buku itu berserahkan konsep tentang itu tadi tentang energi yang konkret saya jadi pertanyaan begini pak semarsam mungkin nanti bapak bisa menjelaskan karena dalam perspektif saya pak semarsam juga hidup di dunia intelektual barat jadi begini di ini tadi di master yuda dan Luke Skywalker tadi kan sebenarnya ada penyangkalan tentang konsep energi yang konkret yang ala jawa tapi kemudian ternyata di film ini penyangkalan itu menjadi tidak bermakna karena kemudian terbukti konkret gitu kapalnya terangkat nah pertanyaannya jadi begini sebenarnya konsep konsep yang dalam bahasa sederhana mungkin bisa saya sebut konsep jawa itu sebenarnya di dunia intelektual barat diterima atau tidak pertanyaannya begitu pertanyaannya menjadi menggeliktir bagi saya karena di buku satu buku yang ditulis oleh sahabat-sahabatnya Peter Carey 70 tahun Peter Carey itu ada satu pengakuan Peter Carey yang kita kalau dibahasakan secara sederhana dia mengatakan begini dia dipesan oleh para mentornya untuk tidak membawa klenik jawa ke dunia intelektual barat ini menarik jadi saya ingin sebenarnya ini diterima enggak di dunia intelektual barat konsep jawa yang seperti tadi kalau misalnya tidak diterima berarti kan konsep in between ini menjadi agak timpang kita kita bisa menerima pemikirannya Ander Ben Anderson kita bisa menerima pemikirannya Peter Carey kita bisa menerima pemikirannya Rick Love tapi di komunitas mereka itu bisa menerima realitas kita enggak kalau tidak berarti kan in between ini belum belum selesai begitu terima kasih Masri satu persatu atau ini Pak yang lain lain dulu ya monggo Pak setelah ini Pak Mas Mariano ya Mas Mariano monggo monggo Mas Mariano Mas Mariano malam hari ini saya melihat ada sesuatu yang sangat bagus dan semua yang disampaikan Pak Mas Mariano ini semua full gisi jadi banyak daging yang bisa diambil saya memperli mempunyai beberapa catatan yang pertama saya itu ahli onomastik jadi saya itu sebetulnya dokter saya dulu bidang onomastik onoma itu nama mastik ilmu tentang nama diri jadi saya meneliti nama orang Jawa mulai abad 4 sampai abad 21 saya mencatat disini tadi disebut akhiran kem nem yem jem em mingkem tentrem ayem agraris jadi itu menunjukkan kelas nama-nama desa dan pada waktu itu memang di Mangku Negaran karena faktor sejarah dan apa peradaban yang dibangun itu mereka beliau-beliau itu mengambil orang-orang desa memang dianggada dan itu juga di keraton kidul juga demikian sampai pasar itu dimasukkan ke dalam gitu itu menarik yang pertama yang kedua konsep power kami saat ini di Javanologi sedang meneliti itu sebetulnya jadi dalam konsep yang kita kembangkan ternyata Jawa atau self Jawa itu ada diantara koordinat badan yang memiliki kekuatan hidup dan ruh yang memiliki daya hidup konsep ilahiyah mikro makrokosmos jadi sebetulnya di inner Jawa ini itu sebetulnya itu jadi artinya dia memperhatikan kekuatan badannya daya rohania dalam konteks ketuhanan kalau kalau saya sebut ilahiyah dan mikro makrokosmos dan semua terhubung jadi artinya begini Jawa itu saya tidak akan menyakiti hati Pak Halim sama sekali saya tidak punya alasan menyakiti karena selain hati Pak Halim akan sakit sekaligus saya menyakiti yang membuat hati Pak Halim jadi apa apa alasan orang menyakiti ini konsepsi Jawa nah konsep power dibangun sebetulnya oleh koordinat antara yang ilahiyah badannya rohania dan mikro makrokosmos tidak aku petik mangga tetangga saya walaupun dia ranu karena kalau saya petik mangga itu selain yang punya sakit hati saya juga menyakiti yang membuat mangga itu ini konsep konservasi Jawa dan itu sudah dikembangkan sejak dulu pengalaman saya membimbing doktoral master semua metode konvensional itu tidak pernah menyelesaikan masalah dengan baik kita selalu dijadali dengan yang kualitatif kuantitatif atau mixed method tetapi pemikiran borju ketika dipakai untuk meneliti grebek gak bicara apa-apa surface structure maka saat ini kami sedang berjuang untuk membuat metodologi Jawa buku satu sudah terbit menggagas metodologi Jawa pada tataran ontologis saat ini kami bicara sedang mendiskusikan pada tataran epistemologisnya Jawa dibandingkan dengan ilmu-ilmu barat ini menarik karena Prof Marsam dari Jawa dan ada di Amerika kalau bicara tentang masa depan konsep kalah di Jawa disebut tembewingking jadi artinya kalau tadi tembang itu dibuat sebagai satu siklus kehidupan itu menarik karena Jawa itu siklis bukan linier maka apa yang terjadi di depan nanti itu sebetulnya abstraksi dari apa yang sudah terjadi jadi ini menarik kemudian yang ketiga tentang oposisi binir ini kan sudah diserang oleh barat juga ya lalu muncul culture studies muncul dekonstruksi macam-macam tetapi yang menarik Jawa memang ngono yongono neng ojo ngono jadi selalu ada ada jalan tengah in between itu Jawa kalau saya kalau saya bandingkan dengan Edward Bono misalnya itu beda lagi tapi tetap sama komunikasi komplementer gitu jadi tidak mempertandingkan tetapi mencari jalan saiki nge-ngelem begitu jadi ini menarik nah yang setelah yang ingin saya sampaikan apa yang disampaikan ProMarsam ini sesuatu yang di Jawa sudah ada jadi ketika kita membaca apapun di Jawa sudah ada rasionalisasinya ilmu yang kita terima itu baru abad 1920 21 tapi candi arsitektur keris kuliner apa-apa sudah ada sejak zaman dulu artinya sebetulnya ilmu-ilmu yang ada itu kita sudah ada tapi memang karena catatan sejarah sebelum apa itu balik pustaka lahir tidak ada karya Jawa yang boleh ditulis dalam bahasa Latin masalahnya dan diawasi betul oleh Belanda sehingga munculnya cerita rakyat folklore dan seterusnya maka saya ingin mendapatkan ini kami berpikir Jawa itu kalau ada tadi Pak Halim ada strukturalisme ada post-strukturalisme post-kolonial post-post Jawa itu post-knowledge jadi orang Jawa apa-apa ngerti mengbodoh oleh karena itu bagi saya penting sekali untuk menggali maka tadi dipertanyakan apakah boleh mengambil dongeng sebagai data saya memakai Pak karena abad 4 sampai abad 20 itu rentang yang sangat panjang dan bagaimana kita dapat data abad-abad itu toh dari situ saya tahu Purna Warman Mula Warman itu bukan nama diri padahal kita aku itu nama Raja itu nama percandian nama yang diberikan setelah seorang Raja meninggal diberi nama itu dan itu saya lihat dari prasasti prasasti dari cerita rakyat dari dongeng juga dan setelah saya konsultasikan waktu saya keledin itu boleh karena tidak ada sumber-sumber yang lain manuskrip semua kita pakai tapi manuskrip yang ada sebagai pewarisan dari tradisi Islam yang waktu itu santren pesisir dan pedalaman muncul budaya tulis karena Hindu-Buddha tidak mewariskan budaya tulis yang kuat sehingga karya-karyanya tidak begitu banyak yang kita bisa ambil sampai sekarang maka memang saya boleh mengambil itu jadi bagaimana pendapat Promarsam jadi apa yang disampaikan tentang teori-teori dan pengalaman tadi itu artinya mengukuhkan apa ya satu teori yang sedang kita bangun Jawa itu sebetulnya post knowledge dan ini perlu ada pembahasan pasti tapi mana ada yang apapun yang terjadi tapi di Jawa tidak ada ada hanya belum diterjemahkan dalam bahasa ilmiah yang baik sementara itu di sisi lain ada tekanan-tekanan semantik bahwa data itu idiosinkretik metabahasa data itu apa sulit dibuktikan tidak objektif tapi intersubjektif maka saya menyampaikan pada saat ada konferensi itu ilmu Jawa itu ilmu sepanjang jalan terima kasih makasih Pak saya ingin sekarang supaya tidak lupa lebih baik saya tanggapi sekarang Mas Mas Halim tadi memang mengatakan tentang post kolonial saya cerama tahun 80-an kalau tidak salah tetapi sebetulnya saya sudah mulai berpikiran yang lain artinya bahwa pembagian kolonial post kolonial independence itu mungkin tidak harus sangat rigid tidak harus sangat dibatasi karena ternyata tadi Pak Proyel itu mengatakan bahwa Jawa itu ada post knowledge saya interpretasinya adalah bahwa pembagian seperti itu tidak tidak sukar untuk diterima karena se masa kini pun apa yang terjadi itu tidak bisa dipisahkan dengan masa yang lampu Judith Baker itu punya istilah palem sest artinya sabak yang sudah ditulis itu tidak bisa betul-betul dihapus sama sekali ini mungkin juga berhubungan dengan Bapak Profesor Teguh Widow tadi jadi saya apa itu mendengar kata tadi epistemologi antologi dan world view saya sedang memikirkan tentang itu dalam dunia tradisional tidak ada perpisahan antara church and state itu kalau orang Barat mengatakan tidak ada perpisahan antara church and state apa yang apa yang dikatakan secret atau suci adalah semacam hubungan timbal balik antara apa saja yang ada di dunia ini semua manusia dan apa saja yang non manusia atau selebihnya seperti bumi air binatang tanaman dewa-dewa dan banyak lagi hidup jalin menjalin berhubungan satu sama lain maka istilah agama tidak mempunyai arti apapun lebih baik memakai istilah keimanan orang yang mempunyai iman berarti orang yang berusaha menjaga keseimbangan dunia bukan keimanan yang buta lingkungan atau di luar komprehensif kami maka cocok sekali itu world views epistemologi epistemologi studi tentang hubungan antologi studi tentang sumber-sumber lebih cocok untuk mendeskripsikan mendeskripsikan keimanan tradisional ini saya menambah apakah itu tadi menanggapi Profesor Tugu Widodo atau tidak paling tidak saya menambah pandangan saya seperti itu tentang post knowledge harus digali ya memang harus digali dan dongeng bisa diterima sebagai saling mengisi isi-mengisi dengan konvensional historiografi tapi memang dia juga harus ada orang yang menggarap yang menggarap menggarapnya ya harus terpaksa membaca Kakawin Ramayan Abad 9 Baratayud Abad 12 dan mencari apa yang dapat kami pelajari dari situ transformasinya dari zaman-zaman itu menjadi zaman sekarang itu bisa juga seperti saya katakan tadi bisa juga menghasilkan sentisa yang berbahagia yang sentisa yang bahagia tapi tidak harus tidak pasti demikian ini mungkin dulu saya banyak sekali menggunakan istilah hibrida hybrid cultures hybrid cultures yang berhasil atas dasal inter history itu bisa bahagia tapi selalu diiringi dengan ambiguitas dan ambivalensi katakanlah perkembangan wayang sekarang bagaimana simbol-simbol kiasan-kiasan wayang harus dibahas lagi begitu belincong diganti dengan bulam listrik padahal filsafatnya dulu tadi sudah saya kira teman-teman ada teka-tekinya mana yang paling kuasa dan mana yang paling tua belincong dalang atau wayang ini kami pikir wah mana yang paling kuasa ya wah dalang ya mungkin wayang ya kalau tidak ada wayang mungkin dalangnya tidak bisa bercerita tapi semuanya yang kuasa adalah belincong sinar pencerahan ini penyinaran sinar ini yang berkuasa tanpa penyinaran dalangnya tidak bisa milih wayangnya dan lain sebagainya baru-baru ini saya melihat film dokumen wayang India masih pakai api seperti lilin bukan belincong dan ternyata menurut kepercayaan mereka api yang digunakan untuk pertunjukan ini adalah meminjam meminjam dari matahari maka setelah selesai pertunjukan ada upacara mengembalikan api ini kepada matahari lalu saya hubungan dengan perkembangan wayang di Jawa kalau belincong itu yang berkuasa dan belincong itu api tadi dikatakan secret itu adalah bisa diserap dari energi alam termasuk api tapi begitu api diganti belincong ini diganti polam listrik ini sinarnya sudah diganti dengan teknologi modern yang dibuat oleh manusia maka harus ada bahasan ini apakah masih apa itu bisa dikatakan sinarnya bolam listrik itu sebagaimana yang dipercaya sebelumnya sekuasa sinarnya belincong saya pernah menceritakan ini kepada seorang profesor teater dia juga pikir jadi mungkin sekarang ini yang berkuasa itu wayangnya bukan belincongnya lagi mas mas yang pertama tadi siapa mas dihwan pertanyaannya itu menarik sekali dan yang mana apakah yang dimaksud itu kepercayaan itu bisa diterima oleh sarjana atau bisa diterima oleh penduduk orang barat pada umumnya ini yang pertama saya kira di barat pun di Amerika katakanlah sekarang sudah banyak studi tentang mungkin kesamaan power tradisional yang saya ceritakan orang Meksiko orang Latin yang menetap di Amerika melaksanakan apa yang saya katakan tadi bahwa komunitas mengorganisasi kesenian dan kesenian yang yang ditampilkan di dalam konteks pasar malam itu bisa menjadi sarana untuk bisa mencapai hayatan spiritual sekaten adalah contoh yang paling baik demikian juga dengan orang Latin yang ada di Amerika mereka ya di Meksikonya juga masih menggunakan apa-apa yang seperti mereka Christianity itu yang memakai simbol-simbol yang menjadi satu dengan perayaan perayaan ya suran tadi kemarin itu kan bagaimana orang begitu banyak begitu apa itu tongkat tumbaknya lewat semuanya menjadi silence stop ini ada sesuatu yang hebat untuk bisa kami cerna yang dicerna itu adalah hayatan spiritual itu tadi jadi kalau yang dipersoat masalahkan adalah pakar-pakarnya nah itu terserah mereka bagaimana menjelaskannya Joseph Campbell selalu mengatakan oh ya memang betul ada tabraan antara dongeng dan dan sejarah tapi itu jangan digobres kan itu kan wacananya pakar ya masyarakatnya tetap seperti apa yang mereka yang begitu saya ingin berikutnya dulu ini berjalan nanti yang masih terima kasih selamat malam yang pertama luar biasa Pak Marsam ini seorang pengembara yang tidak lelah untuk berpikir menganyam dari berbagai peristiwa dari abad 16 sampai abad 21 dan sebagai penganyam dalam tanda petik pengeracin tetapi dengan pendekatan intelektual gitu itu yang saya sangat salut dan appreciate betul dengan Pak Marsam dan semampu saya saya selalu mengikuti bahkan dulu buku gamelan terbit itu saya meresensi di majalah tempo pertama kali terbit di Gago Press itu dan waktu itu saya di Sempen Urbana Illinois gitu lalu yang kedua istilah saya bukan tabraan ya tapi memang tembang-tembang lalu serat-serat babat dan sebagainya itu menurut sejarawan kan kebenarannya mungkin 30-40% gitu harus dicari rujukannya yang yang secara saintifik itu bisa diterima gitu tetapi semua yang bercerita tentang Jawa apalagi tentang istana-istana jaman modopay dan sebagainya mereka selalu menggunakan serat-serat itu Rapson menulis negara ketagama lalu kita lalu kemudian menjadi ngeh gitu kan riklef saya menjadi tahu oh Paku Bono kedua itu dilantik pada usia 15 tahun dan dia seorang penari topeng nah mulai saat itulah tari topeng bangkit kembali di kasunanan Surakarta yang sebelumnya tidak boleh karena ketika Mataram Islam mulai pendembahan Sinopati itu menyatakan sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa itu lalu kemudian wayang bebel dan wayang topeng tidak boleh dimainkan di istana maka lalu wayang bebel sekarang tinggal tersisa di Gunung Kidul dan di Patitan gitu wayang topeng hidup di desa-desa di galangan para dalang itu dan ini Keraton Yogyakarta mulai berani mementaskan topeng tapi tidak di dalam cepuri tapi dipendopo di luar peteng dan ini yang menarik jadi tetapi serat babat tembang-tembang tulanan apapun dan sebagainya itu kan sesuatu yang menarik jadi secara ornamentik itu akan melengkapi data-data secara gitu oleh sebab itu ketika saya konsultasi dengan Profesor Joko Suryo ketika saya S3 dulu itu tidak apa-apa itu dipakai tapi harus selektif dan harus memilah dan memilih yang harus kemudian itu menjadi saintifik menjadi kesimpulan kamu menjadi pendapat kamu karena ada rujuan referensi-referensi yang itu lalu menjadi menjadi ilmiah gitu oke gitu lalu yang ketiga tentang persoalan tadi Sunan Kali Joko gak ada data bagaimana diandalang bagaimana kerawitan dan sebagainya ya itu hanya hidup di dalam narasi-narasi tembang-tembang itu kan tapi nyatanya itu sudah menjadi kepercayaan menjadi lokal jenius dari orang-orang Jawa gitu maksudnya Sunan Kali Joko melatih dalam Kiwi Diono di Klaten menurut datanya kan demikian menurut tembangnya itu dari Sunan Kali Joko datang di Klaten menari melatih tari topeng gitu nah satu hal kita kita ketika kita bicara tentang Islam Jawa Islam di Kraton dan sebagainya bagaimana dengan istilah istilah konsep atau isme sinkretik sinkretik jadi sinkretik itu ada dalam in between tadi saya merasakan kalau mendengar Prof. Marsam Teramat tadi sinkretik itu menjadi penengah gitu berada di tengah untuk menyelesaikan sesuatu yang sudah hidup lama lalu kemudian masuk agama Islam gitu penjelasannya bagaimana toh sinkretik sampai sekarang masih ada gitu Kraton Jogja itu tidak berani meniadakan labuan itu fakta ya kan lalu juga setiap hari apa itu ada sazen-sazen gitu dan sebagainya gitu walaupun itu kerajaan Islam gitu nah sebenarnya secara jelasnya sinkretik di dalam in between atau apalah tepat gak saya kalau mengatakan itu di in between katus penting karena tadi gak disebut-sebut oleh Prof. Marsam tapi faktanya sinkretik itu menjadi kehidupan kita bersama boleh dalam KTP-nya agamanya apa sampai di rumah kan sinkretik beri lagunya ingatkan tapi saya salut Prof. Marsam Yuswo Pinten Yuswo Pinten 70 oh rahasia oke oh 78 kalau kalau sudah barat memang dirahasiakan tapi kalau mengingat dendel mestinya oh saya 78 gitu tapi dari Dander sampai Dander desa Dander Bocor sampai kemudian Amerika lalu bercerita panjang menganyam data-data sejarah data-data tembang saya kira itu luar biasa mata tersebut terima kasih mas mariana monggo ya mungkin tadi juga sudah saya singgung sedikit bahwa dulu memang saya lebih banyak menggunakan istilah hybridity hybriditas culture culture kebudayaan hybrid yang maka itu masih terasa di dalam judul buku yang akan saya terbitkan itu inter kulturalism dan inter faith jadi masih saya masih memegang itu istilah in between dunia perantaraan ini mungkin rasanya lebih keren dan lebih kompleks yang kita bicarakan adalah kehidupan yang kompleks ini tidak hanya pertemuan antara agama yang berbeda tapi juga pertemuan antara world views yang berbeda dan termasuk juga dunia perantaraan termasuk hal yang sehubungan dengan dualisme dalam arti sejarah dan tungeng yang sejarah tidak dilupakan tapi bisa dimasukkan di dalam tungeng yang harus dipahami seperti reading between the line kalau bisa mendeteksi makna dari tungeng itu ini yang kami perlukan saya kira itu saja untuk Mas Mariana makasih Pak Mariam saya tidak tahu apakah Anda masih ada yang bertanya oke silahkan oke Panji Dimas oke Anda dulu mari nanti Dimas dan Panji silahkan saya saya Danang Lawi sekarang masih di SMKI izin bertanya ngapun sebenarnya ini agak menyimpang dari topik tadi Panjangan menyinggung tentang ilir-ilir tentang ilir-ilir oh iya oke saya pernah mendengar rekaman ilir-ilir tahun 1900-an awal di Puro lalu saya juga pernah membaca satu tulisan abad 20 awal di Reksobus Toko Manggunegaran yang mana cakepan ilir-ilir berbeda dengan sekarang misal seperti penekno blimbing kui dulu adalah penekno blimbing kue gitu dan banyak perbedaan perbedaan lain seperti cakepan ayak kaloran kemarin saya bertanya ke Mas Rudy yang ternyata cakepan ayak kaloran diambil dari lagu Dolanan bahasa Madura jaman Mangun Goro kedua bila versi Maduranya adalah iya iya cengkok lebur ingatkan pada rekaman tahun 1900-an terdengar iya cengkok lebur iya cengkok lebur dan yang sekarang beredar di abdi dalam langan Projo adalah miat cengkok lebur ada lagi perbedaan di lagu atau titik laras jeneman pada berbagai beberapa sekaragan dan lain sebagainya saya mengira perbedaan atau bisa dibilang pergeseran ini dikarenakan oleh tradisi lisan kita dari satu generasi kebawahnya pertanyaan saya adalah bagaimana panjang dengan Prof Maharsan tentang ini apakah Arif bila kita berusaha untuk kembali ke versi yang lebih tua saya tidak bilang bahwa versi tua adalah versi yang orisinil yang mana kita berusaha untuk menjadi konservatif ataukah tetap melanjutkan perkembangan yang sekarang ini terus berjalan dan menikmatinya sebagai perjalanan budaya Pak Tuan Terima kasih Pak Bapak yang dalam dan pemikiran logika pasakolonialisme dan tadi jadi masuk akal pada saat Panjangan membaca Star Wars tadi lalu dikatakan oleh Pak Halim juga menjadi salah satu kalau bukan salah satunya orang yang pernah menggunakan pasakolonial pada tahun 85 nah pertanyaan saya adalah sebenarnya konsep in between dalam budaya Jawa itu saya jadi teringat pada satu obrolan diskusi disini oleh Mbak No Mbak Sukiadno itu mengatakan bahwa orang Jawa itu adalah orang yang selalu beradaptasi sehingga sebenarnya konsep in between ini adalah konsep yang inherent dalam budaya Jawa atau dia merupakan respon-respon dari sebuah event-event yang spesifik begitu mungkin itu saja Pak terima kasih iya terima kasih Pak atas kesempatannya belumnya saya mohon maaf nanti jika pertanyaannya tidak terlalu kontekstual atau agak berbelit-belit bahasanya karena saya masih S1 juga belum lulus terima kasih Pak Marsan atas ceramahnya malam hari ini sangat menarik sekali untuk saya cuman yang mau saya pertanyakan adalah pertama saya buka detang dulu Pak tadi kenapa Bapak harus memperkenalkan budaya Jawa itu ke Amerika lalu mengkontekstual dengan budaya mereka itu terus yang kedua adalah dongeng-dongeng cerita-cerita rakyat tembang permainan itu menembus lapisan menurut saya dan itu kenapa itu harus menjadi sebuah apa ya dibutuhkan pembuktian terutama barat kalau itu adalah sebuah ilmu padahal itu sudah jelas di Indonesia bahwa itu merambah ke semua lapisan dan kenapa kita harus butuh pembuktian bahwa itu dianggap sebuah ilmu gitu Pak terus yang kedua yang dengan jelas juga bahwa dengan fakta bahwa sekarang agama Islam itu sangat kuat karena beredar mitologi di kalangan-kalangan bahwa masyarakatnya itu sendiri gitu terus saya juga mau menyambung ke pertanyaan tadi Mas Iwan kayak bagaimana caranya ilmu ini diterima sama mereka-mereka itu itu saya bertanya kenapa ilmu kita harus diterima sama mereka dan kenapa kita butuh itu diterima untuk mereka kenapa kita tidak berusaha untuk membuat ilmu itu diterima oleh masyarakat kita sendiri yang pada faktanya saat ini kita masyarakat Indonesia mengonsumsi produk-produk budaya barat gitu dan pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana hasil pemikiran-pemikiran para ilmuwan para pemikir ini itu tidak hanya habis di pada kalangan pemikir tapi juga bisa masuk ke lapisan semua masyarakat dan ya itu mungkin semoga bisa dimengerti terima kasih yang terakhir dunia keilmuan itu memang dunia yang bagaimana ya lebih-lebih sekarang dengan dunia global ini saya kira dialog antara pakar Indonesia dan pakar luar Indonesia itu diperlukan sekali saya tidak mengatakan bahwa pakar 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 di sana itu tidak terlalu dalam untuk mempelajari budayaan kami justru kadang-kadang saya pun belajar dari mereka karena persoalannya bukan apa yang mereka ketemukan soal fakta-fakta ini tapi bagaimana mereka memikirkan tentang fakta-fakta ini bagaimana membahas fakta-fakta ini kami saya terutama banyak belajar dari mereka yang tadinya saya tidak memikirkan ada pertanyaan seperti itu saya lalu menjadi kaget mendengar pertanyaan itu inner melody adalah salah satu contohnya lagu batin yang saya pernah tulis tahun 70-an pada waktu saya menghasilkan S2 saya di Amerika salah satu sebabnya adalah saya mendengar pertanyaan dari mahasiswa saya oh ini bagaimana ya sarong itu hanya tujuh bilah tapi rebab itu ada dua setengah bilah bonang ada satu di antaranya lalu lagunya di mana ini jadi ini suatu pertanyaan yang kadang-kadang kami tidak pernah memikirkan itu karena kami sudah biasa mengerjakannya begitu ditanyakan oh ini pertanyaan ini bagus sekali lalu saya pikir panjang sekali dan terjadilah apa yang dinamakan inner melody surah surah saneng lagu bahwa surah saneng lagu itu tidak dimainkan oleh siapa saja tapi ada di benak pengerawin itu salah satu contoh begitu juga dengan in between ini tidak datang dari saya sendiri saya baca tadi siapa yang disebutkan mas yang kedua tadi saya baca yang scholar dari Francis de cartou dan lain sebagainya dan tentang tentang sejarah dan dongeng itu selain Bapak Sujat Moko saya juga konsultasi dengan senior kolega senior saya bukan dia senior kolega saya adalah namanya Mark Sloben dia ahli dalam musik Afghanistan dan juga musik orang Yahudi tapi yang saya pelajari dari beliau waktu saya konsultasi adalah logikanya inilah yang terjadi peradaban itu berkembang karena adanya perpaduan saling isi-misi antara sejarah dan dongeng dalam masyarakat tradisional seperti di Afghanistan atau di sini ini pentingnya ada dialog ada sekarang organisasi American Indonesian Studies yang selalu menggalakkan untuk pakar-pakar di Indonesia bisa bekerja sama dengan pakar-pakar di luar Indonesia itu yang saya kira yang yang kedua tadi tentang apakah kami harus mencari aslinya dari teks ilir-ilir ataupun koloran ayak-ayak koloran saya kira tidak harus segala hampir sudah saya tadi sudah saya katakan bahwa makna terjadi karena konteks walaupun teksnya pinjam dari Madura tapi ada sedikit perubahan apakah itu disengaja atau tidak itu terkait pada konteks masyarakat yang mengubahnya itu tadi dan saya senang sekali mas tadi mengatakan apa itu menelusuri aslinya ilir-ilir itu bagaimana dan lain sebagainya itu salah satu apa itu penemuan yang penting untuk bisa di presentasikan siapa tahu bahwa gending ayak-ayaan pamungkas di RRI Solo itu juga di ciptakan berdasarkan pada lagu Dolonan nah ini harus disari saya kira sudah saya sebutkan dari mana itu ini kan lucu sekali masa betul ini ayak-ayaan lagu pamungkas itu wah rasanya itu wah kalau sudah itu terjadi ini betul-betul sudah selesai dan kita harus kembali pada dunia dan sebagainya tapi ternyata dari bagian yang tengah itu diambil dari lagu Witing Klopo kan gitu saya senangnya ini menjadi wacana yang dinamis sekali diantara pangerawet-pangerawet begitu saya kira lupa namanya Pak Ben Moro tahu tentang ini tentang Witing Klopo itu digubah menjadi ayak yang pamungkas begitu pada waktu menginjak pada bagian ayak yang pamungkas yang berdasarkan Witing Klopo itu gambangnya itu memainkan Witing Klopo gitu jadi ini jadi musikalitasnya dinamis juga perwacanannya menjadi dinamis yang pertama yang pertama apa ya tentang kalau pertama ini oh ya apakah perlu mencari asli atau ya tadi sudah ya 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 itu tentang produk dari pertemuan antara postkolonialism dengan in between oh ya 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 postkolonialism dan in between saya sudah katakan saya kira saya harus repisi tentang pembagian kolonial postkolonial karena ternyata masa kini pun harus dipengaruhi oleh masa dulu dan lain sebagainya tentang in between dan hybrid nah ini Mas Sumaryona tadi juga masih bingung ini bagaimana saya kira in between saya lebih senang karena rasanya in between itu bisa menjembati tapi juga bisa putus bisa dua-duanya saya mungkin orang relatif spesmo ini seperti temusilang tadi tebahnya itu tebahnya itu lebih luas kalau in between di perantaraan saya kira ini saja makasih makasih Pak Pak Sumarsam sebelum kita menutup ada satu juga poin penting yang menarik sekali dalam konteks zaman sekarang dan saya kira mungkin pada beberapa dekade yang akan datang tentu bahwa pendekatan-pendekatan post-kolonial post-kolonialism post-modernism atau post-knowledge itu adalah satu semacam kerangka berpikir pada setiap zaman selalu bermunculan semacam begitu bahkan pada kalangan tertentu mereka tidak tertarik dengan istilah pos mereka mengatakan D bahwa dekolonialisasi itu lebih penting daripada post-kolonialism tapi terlepas daripada itu saya tertarik sekali Pak Sumarsam dunia in between ini atau kondisi in between ini dalam hubungannya dengan internet ini karena bicara internet berarti kita bicara tentang digital culture ini satu kondisi yang sangat liquid sekali dan kondisi liquid ini ya cair ini yang memungkinkan makanya kata awal saya tadi tentang kenapa saya menyinggung saya punya jugaan apa yang disampaikan oleh Pak Sumarsam ini penting dalam hubungannya dengan riset untuk membuktikan bahwa politik identitas itu sebetulnya tak tak bisa memiliki satu pijakan sejarah dia adalah satu konstruksi kepentingan betapapun dia hidup dengan kehendak-kehendaknya tapi artinya apa yang sampaikan Pak Sumarsam melalui risetnya dengan kata kunci in between ini itu untuk membuktikan bahwa betapa rapuhnya identitas Pak ya ada ungkapan kan begini kalau misalkan dulu Pak Kayam mau pulang Pak kami di Jogja ini pertanyaannya menarik Pak Kayam itu tinggal di Jogja tapi juga pulang ke Jakarta kalau di Jakarta dia pulang ke Jogja ada satu perspektif karena beliau adalah seorang sosiolog latar belakangnya adalah sosiolog disiplinnya dia bilang ya inilah resiko jadi warga komut komuter dibilang ke Jogja pulang ke Jakarta juga pulang kemana-mana kemana-mana dia selalu pulang ke Solo juga merasa pulang juga dan saya juga beliau juga bilang saya juga orang ngawi lalu saya juga orang onogiri ungkapan-ungkapan dari Pak Kayam semacam gitu pada masa 2-3 dekade yang lampau tapi kembali lagi kepada ini yang saya ingin tanyakan pendapatnya Pak Marsam ini tentang internet ini Pak apakah dalam konteks misalkan perkembangan internet internet bukan cuma sebagai medium tapi juga basis material yang ada itu dalam hubungannya dengan in between dalam pengertian sebagai perisep dan tapi juga sebagai satu proses terbentuknya satu kerangka keilmuan bagaimana menurut Pak ya tentang in between ya ya mengarah pada yang negatif maksudnya yang harus dipelajari adalah bagaimana caranya mengakses internet dan memilih mana yang berbobot dan lain sebagainya ini kadang-kadang begitu orang membaca mencari referensi google search wah ini yang cocok dengan pemikiran saya nah ini negatif karena mencari yang cocok kan begitu kalau sudah memilih harus dibaca seluruhnya lalu dipertimbangkan apakah ini mau saya lanjutkan dengan pemikiran saya atau tidak justru saya harus menolak ini ini kebimbangan saya tentang internet tetapi jelas internet itu membantu sekali google search itu bisa membantu sekali lebih-lebih kalau sudah dengan j-store itu kata-kata 75% bisa tanggungi ada buku atau essay yang berbobot ya lagi harus dibaca seluruhnya dipertimbangkan apakah ini cocok dengan apa yang akan saya kutip ini tidak cocok bagaimana membahasnya dan bagaimana memperpanjang wacananya jadi saya masih ada di tengah untuk itu tergantung kepayawan kami kepandian kami bagaimana menggunakan internet saya kira itu terima kasih Pak Marsam saya kira sekarang persis 2 jam pertemuan ini tapi ini bisa berlanjut Anda dengan kongko-kongko itu tapi sebelum saya menutup saya ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Anda Pak Marsam yang menyempatkan waktu pada malam ini di rumah Banjar Sari dan ini adalah salah satu program dari komunitas rumah Banjar Sari pada waktu yang akan datang juga teman-teman akan menyelenggarakan satu diskusi tentang Solo Heritage maksudnya warisan budaya Solo dalam hubungannya dengan pendekatan arkitektur dan sejarah ada satu yang saya lupa ada satu yang saya lupa waktu saya penelitian itu ada dua riset asisten saya yang mungkin sekarang ada di sini Mas Larso dan Mas Larso ada dan Mas Aris ada juga terima kasih dan Mas Cep tidak ada ya mungkin masih ya terima kasih Mas Larso dan Mas Aris membantu saya tidak hanya logistik tapi juga kalau saya sudah bisa pertanyaan kepada seseorang ulama Mas Aris dan Mas Larso menyambung pertanyaan itu sehingga hasilnya lebih baik Mas Mas jadi kita sementara kita tutup ini Anda bisa melanjutkan ngobrol lagi dengan lebih intens sekali lagi terima kasih Pak Marsam terima kasih Ibu Marsam untuk kehadirannya dan juga Anda yang menyempatkan diri untuk datang pada malam ini khususnya teman-teman dari luar kota ada Mas Sumaryono dari Jogja dengan datang ke sini jauh-jauh terima kasih sampai ketemu pada acara yang akan datang